Pasya Bejada Sudami Selat Sunda pada akhir Desember tahun lalu, masyarakat Banten terus berusaha untuk pulih dan bangkit. Untuk itu, tim dari MNC Peduli memberikan trauma healing camp untuk memulihkan semangat para korban, terutama anak-anak. Beginilah keceriaan anak-anak di SDN Teluk 3, kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten. Mereka asik bermain bersama ketua tiga MNC Peduli, Jessica Tarusudibio, dan para relawan. Canda tahu anak-anak ini seakan melupakan bencana tsunami Selat Sunda yang terjadi akhir Desember 2018 lalu. Saat bencana tsunami melanda, wilayah Pandeglang menjadi lokasi terparah yang terkena bencana. Sebanyak 290 orang meninggal dunia, dan 1.143 orang menderita luka-luka. Kondisi ini membuat psikologis anak-anak menjadi terguncang. Mereka mengaku, kerap merasa takut tiap kali mendengar suara yang keras. Kini rasa takut itu berubah menjadi senyum. Anak-anak ini tak sendiri. Tim dari MNC Peduli memberikan Trauma Healing Camp yang digelar dari tanggal 4 hingga 8 Februari 2019. Selama 4 hari, anak-anak ini akan menjalani rangkaian metode untuk mengembalikan kondisi psikologis mereka yang sempat terguncang saat bencana menghantam. Jadi kali ini kita mengadakan camp resilience camp untuk anak-anak selama seminggu. Dengan banyak games, banyak makanan, banyak cerita untuk membantu anak-anak. Harapannya adalah supaya anak-anak bisa mengetahui bahwa di sekeliling mereka juga banyak teman-teman yang melawati hal yang sama. Jadi apapun yang mereka lalui itu, kalaupun ada stres itu semua itu normal. Dan juga kalau mereka nggak sendirian, kita kemari bersama beberapa volunteer juga yang akan tetap di sini, akan tetap di lingkungan mereka untuk memberi dukungan. Kedepannya juga jika anak-anak ini butuh dukungan lebih dari kakak-kakak volunteer. Kegiatan trauma healing yang dilakukan MNC Peduli ini sebagai wujud dukungan kepada anak-anak korban bencana agar mereka bangkit dari peristiwa kelam yang menimpa mereka. MNC Peduli yakin anak-anak korban bencana ini bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa saat mereka besar nanti. Tim Liputan Ainews melaporkan. Menikmati keindahan pantai Sari Ringgung di Lapung yang pernah terdampak tsunami. Informasinya sesaat lagi di Lintasnya sepagi akhir pekat.